Begitu Ijul kucek-kucek mata, dia pastikan lagi, dia ngeliat ternyata ini memang sosok perempuan dan wajahnya itu berdarah-darah, wajahnya itu darahnya ini sampai berlendir-lendir. Pertama kali Anto itu mengabaikan, tiba-tiba benda-benda jatuh ini semakin banyak dan kayaknya waktu itu dia denger ada suara benda jatuh yang keras banget, beruang. Dia ngeliat ada anak kecil, nah anak kecil ini loncat-loncat di atas lemari Anto, disitulah Anto ini sudah gak bisa bergerak dan ketika anak kecil ini dilihat oleh Anto, anak kecil yang tadinya ini loncat-loncat di atas lemari, dia langsung loncat ke bawah dan masuk ke lorong tempatnya. Terima kasih telah menonton! Woment Woment Yang Parah Ante Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ijul yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Barat sebelum kita masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami syauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT ya jadi sebenarnya di episode kali ini kami tuh ingin cerita tentang pendagian gunung tapi karena beberapa sebab akhirnya kami tunda ya insya Allah episode kedepan lah nah disini ini kami tuh ingat beberapa waktu yang lalu dapat kiriman kopi dari sahabat kita jadi ceritanya pas kami naik ke gunung Arkopuro itu di sekitaran Sabana Lonceng pas waktu mau naik ke puncak itu kami ketemu dengan beberapa pendaki dan beberapa diantaranya ada pendaki dari Lampung dan kebetulan beliau itu pengusaha kopi juga pada akhirnya kami diicipi kopinya dan kebetulan waktu itu banyak yang suka gak hanya dari kita tapi juga banyak pendaki-pendaki yang disana ini kami juga suka dan akhirnya pas di basecamp itu kami tukar kontak eh kok tiba-tiba dikirimi langsung dari Lampung dan memang karena beliau tahu bahwa aku ini suka ngopi setelah subuh aku itu langsung ngopi dan kebetulan cocok juga sama kopinya jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen nyobain kopi dari Mas Bram ini atau nama panggilannya Langsung aja nanti kita bagikan linknya ada di Instagram jadi ini bukan promo ini murni karena kopinya memang enak dan diproduksi sendiri oleh Mas Bram teman-teman langsung kalau misalnya ingin nyobain kopinya langsung kontak Mas Bram nah disini kebetulan sebelum memulai cerita sempat bikin kopi dulu karena belum sempat ngopi permisi semua nah cerita yang mau kami ceritakan ini bukan cerita gunung seperti yang kami jelaskan di awal jadi ada kiriman cerita dari Sobat Kembara kebetulan dia ini punya channel Youtube dan channelnya juga bercerita di seputar horror nama channelnya itu apa tadi nama channelnya Menembus Hijab dan yang punya channel ini adalah Mas Ijul ceritanya Mas Ijul itu di tahun 2005 pernah melakukan eksperimen jelangkung nah ini pesan untuk teman-teman mungkin ada beberapa orang yang masih gak percaya tentang jelangkung itu jadi coba kami cerita dulu beberapa waktu yang lalu itu kami sempat menceritakan tentang episode jelangkung dan waktu itu aku pribadi ini punya ide jadi aku usulkan supaya teman-teman tim bikin jelangkung karena kita ada properti gayung dari batok kelapa aku minta supaya dibuatkan jelangkung supaya ada properti jelangkung disitu dan kemudian dibuatlah singkat cerita ternyata sebelum properti jelangkung ini diletakkan di studio ini terjadi banyak beberapa hal yang ganjil salah satunya di seluruh bagian ruangan ini ini bau bangkai semua dan itu terjadi beberapa hari mungkin terdengar gak masuk akal tapi inilah yang terjadi dan beberapa waktu itu banyak sekali suara-suara yang aneh dan kejadian ini benar-benar kami alami pada akhirnya kami merasa kalau jelangkung ini harus dibongkar kembali yang semula batok kelapa itu sudah ada cat yang bergambarkan wajah yang serem akhirnya kami hapus dan kami letakkan di tempat semula dan seketika itu juga bau bangkai yang awalnya tercium ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya nah inilah yang gak masuk akal dan memang kalau dicerna secara logika ini sangat gak bisa diterima dengan akal sehat tapi memang terjadi seperti itu nah seperti halnya yang dialami Ijul ini dia cerita di tahun 2005 itu dia waktu itu duduk di kelas 2 SMA seperti biasa lah dia ini punya teman-teman yang teman-teman nongkrong biasanya mereka suka ngopi-ngopi bareng sampai malam hari karena waktu itu adalah akhir pekan jadi mereka nongkrong ngopi-ngopi nah beberapa temannya Ijul ini namanya Anto dan juga Ipan mereka bertiga nongkrong ngopi-ngopi dan di sekitaran jam 12 atau jam setengah 1 dari kejauhan itu kelihatan kayak ada orang berlari awalnya mereka gak tahu siapa yang berlari mendekat itu terus pas waktu dekat mereka baru tahu oh ternyata Pak Gale nah Pak Gale ini adalah pihak keamanan atau hansip disana beliau pakai kemeja putih gak pakai kemeja hansip beliau ini sambil ngomel-ngomel dari kejauhan akhirnya tanyalah mereka kenapa Pak Gale kok ngomel-ngomel wah itu aku tadi barusan dilihatin setan setan apa Pak nah ceritalah Pak Gale ini jadi kebiasaan Pak Gale beliau itu sudah menjadi hansip sudah puluhan tahun dan beliau setiap kali di tengah malam selalu mukul tiang listrik sebagai penanda waktu biasanya di kampung-kampung masih dilakukan seperti ini nah Pak Gale itu melewati sebuah rumah kosong di depan rumah kosong itu ada tiang listrik biasanya memang setiap malam beliau selalu mengetuk tiang listrik itu nah waktu itu karena sudah jam 12 malam beliau ketuk lah sampai 12 kali terus pas waktu beliau ngetuk itu dia ini denger ada suara anak ayam suara anak ayam ini di atas genteng nah pas beliau sambil ngetuk dia langsung noleh ke arah atas ternyata kok ada sosok perempuan wajahnya itu kosong sambil ketawa ngikik ke arah Pak Gale ini Pak Gale yang sebelum-sebelumnya gak pernah dilihatin sosok yang seperti ini akhirnya beliau lari sambil teriak-teriak oh setan setan tapi beliau sebenarnya juga takut nah itulah awal mula Pak Gale ini ditakutin sosok kuntilanak dan Pak Gale juga cerita dia ini selama menjadi hansib selama berpuluh-puluh tahun beliau jadi hansib beliau gak pernah dilihatin sosok yang seperti ini tapi baru malam itu beliau dilihatin sosok yang serem yaitu kuntilanak ini nah mendengar cerita ini Ijul itu diem karena tipikal Ijul ini adalah orang yang bisa dikatakan cuek lah terhadap hal-hal seperti ini dia gak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu akhirnya setelah Pak Gale ini pergi mereka ngobrol mereka membicarakan Pak Gale yang baru ditakutin ini terus Ijul sempat mengungkapkan pernyataan dia bilang bahwa ah mungkin Pak Gale itu halusinasi itu namanya orang capek kerja dari sore terus ini kan sudah tengah malam Pak Gale itu pasti berhalusinasi gak mungkin lah dia dilihatin sosok kuntilanak nah teman-teman yang lain Ipan dan Anto itu bilang ke Ijul mereka tahu bahwa Ijul ini orangnya gak percaya dengan hal-hal semacam itu akhirnya mulailah ditantang oleh si Anto Jul kalau memang kamu gak percaya ayo ikut aku kamu tahu kan rumah yang disana itu yang terkenal angker ayo kita kesana malam Jumat nanti tak bikinin jalangkung kita panggil setan-setan yang ada disana ini kalau kamu berani loh ya katanya kan kamu gak percaya dan kamu pengen membuktikan terus Ijul itu diem gak lama setelah itu Ijul mulai berpikir kayaknya memang perlu deh tantangan ini diterima karena dia juga pengen tahu kebenaran tentang hantu itu apakah memang benar-benar ada ataukah memang dia halusinasi karena selama itu Ijul sendiri gak pernah dilihatin sosok-sosok yang serem seperti itu akhirnya sambil nunggu hari Jumat Anto ini di rumah sudah bikin jelangkung dan setiap kali bikin jelangkung mulai dari proses batok kelapa sampai bajunya Anto itu selalu melaporkan hal ini ke Ipan dan juga Ijul jadi dia bilang bahwa ini jelangkungnya sudah dibuat siap ya buat Kamis malam Jumat nah tibalah hari itu hari Kamis malam Jumat ternyata Anto ini sudah menyiapkan kertas kertas itu isinya tulisan-tulisan mantra yang harus dibacakan pada saat pemanggilan jelangkung mantra-mantra ini berbahasa Jawa yang mereka sendiri notabene juga gak tahu bahasa Jawa karena mereka asalnya dari Jawa Barat akhirnya malam Jumat itu si Ijul ini sempat ngeliat tulisan ini ini tulisan apa Tok ini mantra mantra ini nanti kita bacakan pada saat pemanggilan jelangkung wah kok bahasanya Jawa gini bahasa Jawa siapa yang bisa baca udah ntar aku yang baca ya sudahlah ayo kita siap berangkat oke berangkat jam 11 malam lebih mereka berangkat naik motor boncengan 3 jadi ada sebuah rumah jarak rumah ini dari rumah mereka itu sekitar 3 km rumah mereka itu ada di sebuah desa di Jawa Barat dan kebetulan rumah kosong ini letaknya ada di desa yang gak jauh dari rumah mereka rumah ini sudah kosong lama sudah terbengkale 20 tahunan lebih dan anehnya di dalam rumah ini masih ada barang-barangnya jadi dulu penghuninya ini meninggalkan rumah ini beserta barang-barangnya dan kabarnya orang-orang disana itu meyakini bahwa keluarga ini hilang secara misterius gak tau gimana ceritanya nah ada yang berspekulasi mungkin orang-orang ini punya hutang akhirnya mereka pergi bareng bersama-sama ternyata hal ini juga ditampik sama orang-orang bahwa keluarga ini gak pernah punya hutang gak ada debt collector yang datang dan mereka mengakui bahwa mereka itu hilang secara misterius dan bahkan ada orang yang bilang juga bahwa laki-laki atau kepala rumah tangga disana itu memang sengaja melakukan pesukian dan sengaja menumbalkan anak dan istri juga ibunya nah inilah yang jadi pertanyaan besar sampai pada akhirnya selama 20 tahun lebih rumah ini terbengkale gak ada satupun orang yang berani mengambil barang dari sana rumah ini dibiarkan terpengkale begitu saja akhirnya kabar tentang rumah yang angker ini tersebar dimana-mana jadi warga disana sudah tahu semua tentang keangkeran rumah ini dan gak ada satupun orang yang berani kesana jadi malam itu mereka bertiga ini berangkat menuju kesana dan sebelum sampai di rumah itu tiba-tiba grimis padahal waktu itu gak musim hujan nah mereka sudah curiga awalnya tapi karena mereka sudah niat ingin mendatangkan celangkung itu mereka akhirnya tetap menerjang grimis itu sampai di rumah kosong ini suasana disana itu sepi jadi lokasi rumah ini ada di tengah-tengah desa di kanan-kiri itu gak ada rumah sekalipun ada rumah lagi ini jaraknya masih jauh dan di depan rumah itu ada kebun ketela yang gak terlalu besar dan di sebelah kanan rumah itu ada hutan bambu jadi lokasinya bener-bener sepi nah pertama kali mereka datang karena sudah lama sekali mereka gak lewat daerah sana Ijul itu melihat rumah ini memang bener-bener terbengkalai sekali jadi pohon-pohon itu sudah menjulang sampai atap-atap ini sudah hancur mulailah sepeda motor mereka parkir disana dan salah satu cara supaya mereka bisa masuk ke pekarangan mereka harus loncat pager pager ini beberapa sudah ada yang rubuh dan terlihat pager ini sudah banyak karat-karatnya mereka mulai loncat dan di bawah itu banyak sekali daun-daun kering mereka mulai jalan pelan dan suaranya itu kriak-kriak karena daun-daun kering disana begitu masuk di pintu rumah ini yang pertama kali buka pintu adalah si Anto Anto ini posisinya sambil bawa boneka celangkung itu begitu mereka buka pintu senter sudah dinyalakan lebih dulu mereka melihat lokasi disana ternyata di dalam itu memang benar kata orang-orang barang-barang ini masih ada disana sofa, meja, lemari semuanya masih ada disana akhirnya mereka itu jalan mereka berjalan sampai ke tengah dan kemudian sampai menuju ke belakang dan disitu mereka diskusikan ini kira-kira kita mau main jelangkungnya dimana kira-kira mana tempat yang dirasa angker yang dimana nah disitu saran Anto mereka akan memainkan jelangkung di ruang tengah dan disitu masih ada kursi-kursi yang tertata nah setelah sepakat akhirnya mereka duduk disana mulailah jelangkung ini diletakkan disitu dan Anto itu membuka kertas ini dan mulai Anto itu membacakan karena mereka ini bukan orang Jawa dan mantra-mantra yang dibacakan adalah bahasa Jawa jadi pembacaannya itu juga kurang sempurna dan hal itu diulang sampai sekitar tiga kali awalnya memang gak ada kejadian apa-apa setelah mereka membacakan mantra ini tiga kali suasana masih tetap sama gak ada hal yang ganjil disitu Ijul sebenarnya sudah lega tuh kan memang gak ada apa-apa bener kan kata-kataku selama ini orang melihat hantu itu cuma halusinasi yang ada di pikiran Ijul selalu seperti itu ternyata tiba-tiba pas waktu mereka ini sudah putus asa Anto mulai baca lagi dia membacakan lagi mantra-mantranya dengan seksama dia pikirkan mungkin ada kata-kata yang kurang sempurna karena ini bahasa Jawa dia baca lagi dari awal nah tiba-tiba suasana yang di luar yang tadinya grimis ini mulai hujan agak deres terus ada angin yang bertiup mulai agak kencang gak tahu angin ini masuknya dari mana karena mereka tahu pintu tadinya sudah ditutup tiba-tiba ada angin yang berembus nah gak lama setelah itu di bagian dapur di bagian dapur itu terhalang tembok mereka ini dengar semua dengar tiga orang ini dengar ada aktivitas disana jadi kayak ada beberapa orang yang lagi ngobrol dan terlihat sendok dan garbu itu saling bertata-tata pancetan kayak persis ada orang makan disana satu keluarga dan mereka ini ngobrol disinilah langsung mereka itu sudah mulai merasa merinding tapi lagi-lagi Ijul ini masih tak percaya ini mungkin ada suara tikus tapi begitu Ijul ini dengar ada suara orang yang ngobrol dan disitu diselingi ada suara anak kecil yang ketawa barulah disitu Ijul yakin ini ada yang gak beres karena dari tadi mereka itu sempat berkeliling rumah ini bahkan di bagian dapur mereka juga sudah hampiri memang gak ada siapa-siapa dan disitulah akhirnya mereka berpikir ini sudah mulai ada yang gak beres dan kejadian itu gak lama gak sampai lima menit terus suara-suara ini menghilang nah disitu Ijul agak lega lagi tapi disitu jelangkung ini gak bergerak jelangkung ini masih tetap diem padahal si Antok sudah membacakan mantra itu berulang kali tapi jelangkung ini masih diem disitu Ijul ini masih agak lega karena yang pertama jelangkung ini tetap gak bergerak meskipun ada suara di dapur tapi yang jelas jelangkung ini gak bergerak Ijul masih tetap lega karena apa yang dipercaya Ijul ini terbukti bahwa setan itu gak bisa masuk di jelangkung ini nah gak lama setelah itu akhirnya Antok itu berdiri mungkin karena Antok ini frustasi karena dia sudah membacakan mantra itu berulang kali dan jelangkung ini masih tetap diem Antok itu berdiri dia sambil putus asa jelangkung ini ditendang sampai jelangkung ini terlempar setelah itu Ijul ini ketawa bener kan kataku kan gak ada barang gitu-gitu sudah ayo pulang nah dari situ Ijul pun ngajak teman-temannya ini pulang mereka keluar dari rumah itu mereka naik motor perbonjangan tiga waktu itu sekitar jam setengah tiga nah mereka melewati jalan menuju ke rumahnya tiba-tiba di tengah perjalanan yang nyetir motor ini adalah si Antok tiba-tiba Antok itu ngerem dada sampai motor mereka ini kebanting dan mereka bertiga pun jatuh nah disitu Ijul dan juga Ijul ini tanya tok gimana sih tok caranya tirmu kok gini kamu kenapa kok ngerem dada Antok ini masih kayak ketakutan barulah Antok ini langsung ngangkat motornya sudah yuk ayo lanjut yuk lanjut motor sekali lagi di starter dan mereka melanjutkan perjalanan nah dalam perjalanan itulah Antok ini diam dan karena Ipan dan juga si Ijul ini bertanya-tanya kamu ini kenapa tadi kenapa kok kamu ngerem dada barulah si Antok ini cerita tadi ada anak kecil yang nyebrang aku gak sempet ngerem serius kamu jadi ceritanya memang menurut pengakuan Antok di tengah jalan itu ada anak kecil yang nyebrang dan dia ini larinya cepat banget sampai dia gak sempet ngerem nah itulah yang terjadi setelah itu mereka sampai di rumah masing-masing Ijul cerita pertama kali dia sampai di rumah karena badan mereka ini basah kuyuk kena hujan dia lepas baju dan ambil baju baru dia bikin air panas untuk membasu muka dan juga badan supaya dia gak sakit akhirnya setelah air ini mendidih dia bawa ke toilet terus dia basulah mukanya itu dia cuci muka dan setelah cuci muka dibasu lagi mukanya nah begitu Ijul ini muka mata di depan persis ini ada sosok perempuan perempuan ini basah kuyuk dia pakai jaket dan pakai celana Levi's pakai celana jeans dan si perempuan ini ngomong sesuatu ke Ijul tolong tolong disitulah Ijul ini gak bisa ngapa-ngapain bergerak pun gak bisa karena baru kali itu dia melihat penampakan dan pertama kalinya dia melihat penampakan adalah sosok perempuan ini begitu Ijul kucek-kucek mata dia pastikan lagi dia melihat ternyata ini memang sosok perempuan dan wajahnya itu berdarah-darah wajahnya itu darahnya ini sampai berlendir-lendir dari situlah Ijul ini gak bisa bergerak dia bergerak pun sudah gak bisa akhirnya Ijul ini nutup mata dia kucek-kucek lagi barulah setelah itu sosok perempuan ini gak terlihat dia langsung cepat-cepatan masuk ke kamar dia pikirkan hal itu itu tadi siapa kenapa kok tiba-tiba ada di toilet dan karena sebelum-sebelumnya Ijul ini gak pernah melihat penampakan hantu dia kaget dia kayak merasa mungkin ini jawabannya jadi baru pertama kali itu dia diliatin sosok hantu dan serem seperti itu dia akhirnya gak bisa tidur sampai dia denger ada suara adhan subuh baru dia bisa ketidur dan di sekitar jam setengah delapan pagi Ijul ini dibangunkan sama orang tuanya Ijul itu ada si Ipan akhirnya Ijul bangun Ipan ini sudah ada di rumahnya lupa kamu ngapain kesini Ipan Ipan cerita Ipan cerita Ipan semalam itu pas aku pulang nyampe rumah aku diliatin sosok ibu-ibu pake baju jubah putih wajahnya itu hancur terus Ijul akhirnya juga cerita loh kamu kok sama pan aku juga diliatin sosok perempuan tapi perempuan ini pake jaket terus pake celana jeans nah gak lama setelah itu pas waktu Ipan dan Ijul ngobrol-ngobrol Antok ini dateng Antok dateng itu sambil berlari-lari kecil terus si Antok ini cerita eh Ijul pan dengerin pan aku semalam itu diliatin sosok anak kecil ternyata Antok ini juga diliatin sosok hantu yang hantu ini adalah sosok anak kecil terus si Antok ini juga cerita bahwa penampakan anak kecil ini persis seperti yang diliat pada waktu dia ada di jalan anak kecil ini nyebrang persis sama persis penampakannya seperti itu nah setelah mereka ngobrol-ngobrol akhirnya Ijul ini menyimpulkan jangan-jangan karena kamu yang nendang jelangkung itu Tok nah Antok ini juga akhirnya agak takut nah sudahlah yang penting gak usah dibahas lagi cerita ini kita simpen sendiri jangan sampai cerita ini bocor ke siapa-siapa nah setelah itu mereka pun pulang nah malamnya mereka ini diliatin lagi sosok yang sama semuanya persis si Ijul didatengin sosok perempuan pake jaket dan pake celana jeans dan si Ipan itu didatengin ibu-ibu pake jubah warna putih dan begitu pun juga Antok ini Antok didatengin sosok anak kecil dan hal itu terjadi sampai sekitar 4 harian selama 4 hari itu mereka selalu didatengin sosok yang sama dan puncak-puncaknya di malam keempat itu si Ijul ini lagi makan dia makan di meja makan gak lama kemudian adiknya Ijul itu nyamperin dia ikut-ikutan makan jadi mereka berdua saling berhadapan nah di tengah-tengah makan tiba-tiba adiknya Ijul ini menatap tajam ke arah Ijul awalnya Ijul ini gak curiga kamu kenapa dek kok ngeliatin kakak kayak gitu gak lama setelah itu si adiknya Ijul ini langsung loncat dia berdiri di atas meja makan sambil nunjuk ke arah kakaknya mas sampai cukup golek aneh sampai cukup kalau mulai sampai cukup nah Ijul ini heran kenapa kok adiknya tiba-tiba ngomong seperti itu terus Ijul teriak-teriak pak bu pak bu akhirnya bapak dan ibunya Ijul itu langsung datang ke sana adiknya ini dirangkul adiknya dibaca-bacain sesuatu karena memang gak beres ini kenapa kok adiknya tiba-tiba teriak-teriak seperti itu dan yang bikin aneh adalah adiknya ini teriak-teriak dengan bahasa Jawa yang notabenya adiknya sendiri ini gak pernah tahu bahasa Jawa dan gak bisa bahasa Jawa akhirnya hal itu terjadi sampai sekitar 10 menit dan ibunya Ijul bilang ke bapaknya pak coba panggilin Ustadz Hakim pak Ustadz Hakim suruh kesini pak ini anak ini kesurupan gak lama setelah itu akhirnya Ustadz Hakim ini datang dan Ustadz Hakim membawa air putih diusapkan ke wajahnya adiknya Ijul setelah itu dia pun sadar nah Ijul ini masih berpikir itu tadi adik ngomong apa ya akhirnya gak lama setelah itu Ijul ini membicarakan hal ini ke Ipan dan juga Anto setelah Ijul cerita dan menurut pengangkuan dari bapak dan juga ibunya Ijul adiknya Ijul ini ngomong sesuatu bahwa mereka itu disuruh mengambil boneka jelangkung itu kira-kira seperti itu bahasa Jawanya karena mereka semua itu juga awam dengan bahasa Jawa nah setelah mereka ngobrol-ngobrol akhirnya Ijul bilang ke Anto ini gimana to kita harus berbuat sesuatu kalau gak gitu kita yang repot akhirnya Anto ngomong ke Ijul dan juga Ipan ya sudah yuk kita ke rumah paman Agus aja nah paman Agus ini adalah pamannya Anto dan beliau memang adalah seorang paranormal beliau paham tentang hal-hal yang seperti ini mereka berdika berangkat menuju ke rumah paman Agus pamannya Anto itu begitu mereka datang mereka cerita awalnya awal mulat kenapa mereka sampai didatengin sosok-sosok yang seperti ini akhirnya paman Agus ini menjelaskan ke anak-anak ini ke Ijul dan teman-teman itu sudah kalau gitu kalian ambil boneka jelangkung itu bawa pulang jangan jangan sampai kalian ini kepikiran tentang hal itu dan bisa-bisa kalian ini bisa gila cerita-cerita semacam ini ini sudah banyak terjadi banyak orang yang menjadi hilang ingatan karena memainkan sosok jelangkung jangan sampai ini terjadi sama kalian pokoknya pesen paman ambil segera boneka jelangkung itu secepatnya kalau bisa sekarang juga kalian kembali lagi ke rumah kosong itu cari boneka jelangkung itu dan bawa pulang kita kuburkan nah setelah itu mereka berboncengan tiga mereka datang ke rumah itu sekitar jam setengah tujuh malam mereka langsung naik dan masuk ke rumah itu nah mereka semua ini berpencar mencari boneka jelangkung itu yang terakhir mereka ingat boneka jelangkung ini terakhir kalinya ditendang oleh Anto dan boneka jelangkung itu terlempar jauh yang mungkin masih di sekitaran ruang-ruang tengah itu ternyata pas mereka cari di sekitar ruang tengah itu boneka jelangkung ini gak bisa ditemukan mereka cari akhirnya bareng-bareng menuju ke belakang ke dapur bahkan ke tempat tidur yang ada di dalam itu mereka gak juga menemukan dan mereka melihat ada suatu ruangan ruangan ini aneh karena ada patung perempuan dengan sosok ular disitu nah ruangan ini terlihat sangat aneh sekali pokoknya mereka mengirap mungkin boneka jelangkung ini ada di dalam sana tapi Anto gak percaya karena ruangan ini terkunci hanya di depan itu ada patung yang misterius ini nah setelah itu karena mereka gak menemukan boneka jelangkung ini mereka kembali pulang mereka pulang menuju ke rumah Paman Agus mereka menjelaskan Paman ini kami gak bisa menemukan boneka jelangkungnya ini terus gimana apa yang harus kita lakukan nah Paman Agus sendiri juga bingung ya sudah kalian tunggu kalian kembali ke rumah masing-masing yang jelas boneka itu harus segera ditemukan nah mereka pun pulang pada saat mereka pulang gak lama Anto ini telepon Ijul Jul tolong Jul kamu ke rumahku sekarang Jul kamu ke rumahku nah melihat Anto yang ngomong seperti itu kayaknya ini sesuatu yang sangat genting sekali Ijul langsung cepet-cepetan menuju ke rumah Anto begitu sampai di rumah Anto Ijul ngeliat sudah ada Ipan di sana Ijul pun tanya lho Pan Anto mana aku ditelepon sama Anto disuruh kesini itu Anto masih ada di dalam kamar dan setelah Anto ini buka pintu kamar Anto ini keluar sambil membawa boneka jelangkung itu otomatis Ijul dan juga Ipan ini kaget lho Tok boneka itu kamu temukan dimana kok tiba-tiba kamu sudah bawa boneka jelangkungnya nah Anto ini duduk dan meletakkan boneka jelangkung itu di meja disinilah Anto itu cerita jadi ceritanya malam itu pas waktu Anto ini sendirian dia nonton TV di ruang TV itu pas lagi asik-asik nonton TV tiba-tiba dia denger ada banyak sekali benda jatuh di dalam kamar Anto pertama kali Anto itu mengabaikan tiba-tiba benda-benda jatuh ini semakin banyak dan kayaknya waktu itu dia denger ada suara benda jatuh yang keras banget beruang disitulah Anto langsung matikan TV dia masuk ke kamar dan pertama kali dia buka pintu kamar dia ngeliat ada anak kecil nah anak kecil ini loncat-loncat di atas lemari Anto disitulah Anto ini sudah gak bisa bergerak dan ketika anak kecil ini dilihat oleh Anto anak kecil yang tadinya ini loncat-loncat di atas lemari dia langsung loncat ke bawah dan masuk ke lorong tempat tidur disitulah akhirnya karena Anto ini curiga dia langsung menuju ke kolong tempat tidur itu dan begitu dia melihat anak kecil ini sudah gak ada dan berubah menjadi sosok boneka jelangkung ini awalnya Anto gak berani ngambil boneka jelangkung itu sampai kemudian setelah Anto telepon Iju dan juga Ipan barulah Anto berani ngambil boneka jelangkung yang ada di kolong tempat tidur itu nah ceritanya seperti itu mereka sendiri juga merasa gak masuk akal kenapa hal ini bisa terjadi setelah boneka jelangkung ini ditemukan mereka membawa menuju ke rumah paman Agus setelah paman Agus itu tahu melihat boneka jelangkung ini paman Agus itu megang boneka jelangkung itu dan tiba-tiba merasakan ada aura negatif yang benar-benar luar biasa gak lama setelah itu tiba-tiba Anto itu berdiri dan dia teriak dan suara yang keluar dari Anto itu bukan suaranya Anto intinya waktu itu mereka ini disuruh kembali ke rumah itu karena mereka yang sudah memulai permainan jelangkung ini mereka disuruh kembali ke sana ada pesan yang harus disampaikan kira-kira bahasanya seperti itu karena lagi-lagi ketika Anto ini kerasukan Anto itu berbicara dengan bahasa Jawa yang sekali lagi bahwa mereka ini gak pernah tahu bahasa Jawa mereka gak ada yang tahu jadi ketika Anto berbicara bahasa Jawa seperti itu mereka juga heran ini kok Anto bisa ngomong bahasa Jawa persis seperti yang dialami oleh adiknya Ijul kapan itu dan setelah si Anto ini disadarkan oleh paman Agus Anto itu seperti orang linglung dia toleh kanan-kiri akhirnya dijelaskanlah oleh Ijul Tok kamu barusan kesurupan Anto sendiri juga gak percaya ah masa aku baru kesurupan iya ini kita disuruh paman Agus kembali ke rumah itu kita disuruh mengakhiri permainan ini karena kita yang memulai nah Anto sendiri sudah ketakutan sebenarnya waktu itu Ipan Ijul dan juga Anto ini sudah takut mereka mau kembali ke rumah itu mereka takut setelah mereka ini minta restu ke paman Agus mereka kembali lagi mengendari motor berbonceng tiga menuju ke rumah kosong itu nah begitu sampai disana mereka bertiga ini sebenarnya sudah ragu-ragu mereka sudah takut pasti akan terjadi apa-apa karena mereka sudah capek dihantui seperti itu akhirnya mereka pun terpaksa masuk lagi ke rumah itu dan akan memulai membacakan mantra itu lagi nah begitu mereka sudah ada di ruang tengah mereka tanya loh mantranya mana mantra yang ditulis di atas kertas itu ternyata gak dibawa oleh Anto karena seharusnya ketika mereka melakukan ritual pemanggilan jelangkung mereka harus membacakan mantra ini dan pas mereka tahu bahwa mantra yang gak dibawa oleh Anto Anto ini langsung bingung ya sudahlah kalian tunggu sini kalau gitu biar aku ambil dulu Anto keluar dan dia kembali pulang ngambil mantra itu hal itu terjadi sekitar setengah jam dan selama setengah jam itu Ijul dan Ipan yang sudah ada di dalam ruangan itu di dalam rumah itu mereka itu merasakan auranya benar-benar negatif dan suasananya itu benar-benar gak nyaman banyak sekali suara-suara yang terdengar disana dan mereka benar-benar sudah mulai merasa gak nyaman sampai gak lama setelah itu Anto ini pun datang dan mantra ini sudah dibawa oleh Anto mereka memulai dibacakan lagi mantra-mantra itu dan setelah dibacakan sekitar tiga kali jelangkung ini memang gak bergerak tapi mereka bertiga itu melihat ada tiga sosok yang mendatangi mereka Ijul sendiri gak pernah mengalami kejadian yang aneh semacam itu tapi baru ini dia mengalami kejadian yang benar-benar aneh dia itu melihat ada tiga sosok yang satu itu sosok ibu-ibu dia pakai jubah putih satunya lagi sosok perempuan usianya sekitar 25 tahunan dia itu pakai jaket dan pakai celana jeans persis seperti yang pernah dilihat oleh Ijul dan satunya lagi adalah sosok anak kecil nah tiga sosok ini berjalan mendekat ke arah mereka dan ada satu sosok lagi yaitu laki-laki sosok laki-laki ini ada di belakang tiga orang itu nah secara langsung Ijul itu kayak dibawa masuk ke alam mereka nah secara bersamaan Ijul itu kayak ada yang ngasih informasi entah informasi ini dari mana yang jelas suasana di rumah waktu itu berubah menjadi suasana rumah yang normal keadaan masih sangat tertata rapi dan disitu Ijul ini kayak dikasih tahu bahwa perempuan usia 20 tahun ini namanya Dewi dia adalah istri dari laki-laki yang ada disana laki-laki itu gak tahu namanya siapa tapi Ijul ini dapat informasi bahwa anak kecil itu namanya Iqbal dan sosok perempuan ibu-ibu yang pakai jubah putih ini adalah ibu dari si Dewi nah disitu Ijul itu seperti melihat sebuah film yang diputerulang dan secara langsung Ijul ini bisa tahu apa yang terjadi di rumah itu nah tiba-tiba Dewi ini diajak masuk oleh suaminya menuju ke satu ruangan begitu pun juga dengan ibu-ibu yang pakai jubah putih ini mereka masuk ke dalam ruangan dan disitu Ijul ini melihat juga ruangan ini ruangan yang di depan pintunya ada patung perempuan dan ada ular disitu ini dibuka oleh suaminya disitulah mereka bertiga ini dimasukkan dan diikat nah ternyata mereka ini ditumbalkan kepada sosok makhluk yang kepalanya itu berupa manusia dan badannya ini ular disitu Ijul ini bisa melihat dengan jelas seperti dia melihat adegan ulang nah karena Ijul ini gak tahan melihat kejadian itu Ijul ini terus membaca sebisanya tapi dia gak bisa keluar dari situasi semacam itu dan kejadian itu terjadi hampir sekitar setengah jam gak lama setelah itu barulah Ijul ini kembali sadar dia kembali melihat Ipan dan juga melihat Anto nah setelah melihat kejadian itu akhirnya mereka itu mendengar ada suara adhan subuh setelah mendengar suara adhan subuh inilah baru suasana itu kembali nyaman mereka itu kembali jalan dengan tenang keluar dari rumah itu dan mengendarai motor pulang ke rumah itu dengan santai tanpa mereka membicarakan kejadian yang mereka alami barulah setelah kejadian itu mereka menuju ke rumah Paman Agus dan di rumah Paman Agus inilah mereka itu menceritakan kejadian yang mereka alami di sana dan ternyata pada waktu itu gak hanya Ijul yang mengalami kejadian ini ternyata Anto dan juga Ipan itu melihat kejadian itu mereka seperti dibawa ke kejadian yang di masa lalu 20 tahun yang lalu seperti mereka ini melihat film mereka itu melihat adegan ulang dan ceritanya sama persis Anto pun juga menceritakan hal yang sama dia menceritakan kejadian itu sama persis seperti yang dilihat oleh Ijul begitu pun juga Ipan ternyata tiga orang ini melihat hal yang sama setelah Paman Agus mendapat cerita dari Ijul Anto dan juga Ipan Maman Agus bilang ya sudah setelah ini boneka jelangkung ini kita makamkan kita kuburkan setelah boneka jelangkung ini kita makamkan kita kuburkan ingat pesanku jangan sekali-sekali kalian mencoba permainan yang seperti ini banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang itu setelah memainkan jelangkung mereka ini mengalami kejadian yang ganjil dan aneh bahkan banyak orang-orang itu yang hilang ingatan setelah memainkan permainan jelangkung ini jadi jangan sekali-sekali bermain-main dengan jelangkung akhirnya mereka cuma tertunduk lesu mereka menyesali perbuatannya itu dan setelah itu mereka pun akhirnya memakamkan atau menguburkan boneka jelangkung ini setelah mereka menguburkan boneka jelangkung ini hal-hal semacam itu seperti penampakan perempuan atau penampakan anak kecil ini gak lagi mereka alami nah cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Ijul dan teman-teman kepada Gemara Sunyi dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian lebih-lebih cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil belajaran di dalamnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati